Intro Tuturut Tuturut Pembacaan cerita dari Pak Bocinggu Nah gitu ya Biar ada ininya, biar ada pembedanya ya Dari seseorang ya Aku gak bisa sebut namanya Assalamualaikum Sajang Nim It's been a tiring day lately right Gak bisa inggris Bisa inggris nih geng Maybe you will say no Karena semangat Sajang Nim yang debak gitu Mulai campur anak jaksa Kayaknya nih Iya bener beberapa hari mungkin adalah hari yang capek Tapi Kita tetep berkata tidak Karena ya Ini mau gimana lagi ya Semua orang pasti lelah kan Dengan jadwal Sajang Nim yang mengpadat Di Yungaji Akademi ataupun YIN lainnya Mungkin akhirnya udah lama nih Belum lagi Mendidik si Soleh Gochi Amin Tapi masih menyempetin live bareng Mbak Bocinggu Dan AMA bareng Sajang Nim Cinta Wanshon real Hol Apa nih Chego Chego Oh Gamsahamnita Aku yang gamsahamnita ya Makasih loh Ini masih di awal masih memuji ya Kita belum tau suratnya nih apa Sajang Nim Ne Iyagirel Tero juleo Tero juleo Ne Kita dengerin ya Iyaginya Storynya dia ya Apakah yang gue dia ceritakan So Aku baru kenal Sajang Nim sejak maybe Oktober Berarti udah setahun ya Ya masih kehitung baru sih But it's none of my precious moment of mine It's It's none It's one ya It's one of Berarti ini gak ada precious-preciousnya It's one of my precious moment of mine Alhamdulillah Dulu jaman kuliah Aku pernah tau konser AADK Sekedar tau doang By the way Kalian ada yang ikut AADK juga gak? Banyak loh Yang udah ikut AADK Tapi gak tau Kalau ujungnya tuh Gue bikin Youtube Bikin apa Bikin X School Dulu kan gak ada X School ya Jadi banyak anak-anak AADK Tapi gak ikut kegiatan gue yang online Tapi banyak anak-anak online yang ikut kegiatan gue Entah X School dan lain-lain Tapi tuh gak pernah dateng ke AADK sesungguhnya gitu Jadi gak pernah satu muka Lucu ya dunia ini ya Oke lanjut ya Hmm Cuman mana tadi? Sekedar tau doang dia bahwa ada konser AADK Tapi malah antipati gitu Gara-gara sedang bucin-bucinya dengan Korea Haha Padahal waktu itu kampusku cuma 5 langkah dari masjid kampus Oh gue gak ada ini di masjid kampus Dia di kata nyebut maskamnya Dia nyebutnya maskam Kayaknya ini anak UGM Karena biasanya nyebut masjid kampus itu maskam cuman UGM Yang panitianya protes gara-gara pasang poster OPA di masjid itu loh Fix Anak UGM Berarti dia anak UGM nih Oh iya Iya maskam UGM ya Gue dulu pernah ngisi di maskam Lo kebayang gak sih ngisi di maskam Terus putar lagu Korea dalam masjid Gimana gue gak diomelin ya Terus kata tamirnya lucu banget lagi Kenapa cewek-cewek pada teriak liat foto-foto cowok ganteng Liat tanya saya Itulah yang sedang saya lakukan Menyadarkan mereka Bapak jangan saya yang dimarahin Saya dimarahin Aduh Kalau gak saya puterin disini juga mereka akan Meneriaki hal yang sama Tapi di kamar masing-masing Pak Ustadz Tolong Mengertilah Mending kita teriak sama-sama Terus bisa kita kontrol ya Daripada dia Teriak sendiri Lanjut ya Seru diceritanya Sebuah penyesalan yang hakiki Dia pake hakiki But like you said Allah selalu punya love scenerionya Astagfirullahaladzim Kenapa sih Allah selalu punya love scenerionya Kan Ya The one day after I graduate In the middle of pandemic Oh itu berarti dia masih kuliah Terus dia lulusnya setelah pandemi Lagi pandemi ya Aku merasa mengalami Yang disebut orang Dengan quarter life crisis Cukup parah saat itu Overthinking anxiety Like almost everyday Salah satu gejalanya adalah Tiba-tiba aku bosen banget Nonton rakor Dengerin kpop Nonton variety show Stalking opa Padahal biasanya aku lakuin tiap hari Oh why Rasanya bosen aja Wow Tapi ini berarti suatu quarter life crisis yang baik dong Iya gak sih Bawih kayak ini Kalian tuh Dengerin gak sih Sempi banget Cacaku jadi kayak ngerasa Ngomong sendirian gitu Lanjut ya Mungkin lagi Kagi fokus dengerin ya Oke lanjut Tiba-tiba dia ngerasa Bosen banget gitu Mendadak Tapi ini keajaiban banget nih Mendadak dia jenuh Semua yang berhubungan Opa-opa Ih keren banget sih Oke Rasanya bosen aja Then out of nowhere Aku keinget Kalau pernah ada kajian soal Korea-Koreaan Aku search lah di Youtube Kali aja ada kan ya Oh my god Oh my god Ternyata ada Gua udah besar semua nih lulusnya Ternyata ada Aduh aku mau nangis Aku mau nangis And I found you Singkatnya sejak saat itu Aku jadi kenal sajang nih XKW First Yuk aja Dan segala keajaibannya Oh 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 Sedih banget Jadi Sebelum aku baca lebih lanjut ya Aku komentar dulu ya Jadi Ini tuh yang kayak gini-gini tuh Yang bikin aku tuh selalu gak mau Gak pernah berhenti Untuk tetep menyuarakan apapun Walaupun Walaupun mungkin misalkan ya Ya ini kan yang hadir 71 orang nih Sekarang nih Berarti kan Mungkin kenapa cuma 71 orang Udah lakuin aja Kita gak pernah tau Kapan orang yang tidak hadir disini tuh Mendapatkan hidayah Bisa lewat video yang Dari tonton ulang nanti Bisa lewat apapun Bayangin dia tuh gak hadir Di kajian maskam saat itu Bertahun kemudian Bertahun kemudian loh Pandemi loh Baru pas setelah pandemi Dia lulus loh Dia nyari videonya Video kajian yang sama Yang gue isi di Masjid kampusnya saat itu Oh my god Itulah kenapa kita cukup Gak perlu berhenti Itu aja Udah gak perlu berhenti Kita gak pernah tau Dari mana Tuhan ngasih hidayah Ke orang Aduh Aku Nangis Karena aku juga pernah Aku punya beberapa temen juga Yang Adik-adik kelas aku Adik-adik yang keten aku Di kampus tuh Yang mendadak hijrah gitu Pas waktu gue disana tuh Gak ada yang hijrah Gue mau dakwain gimana Juga gak hijrah Tapi Hati mereka kesentuh tuh Bukan Belum tentu pas kita ngasih tau Mungkin kita ngasih tau itu Baru Ibaratnya ya Dari seratus hal keburukan Yang dia punya tuh Baru luluh satu Baru luluh dua Baru luluh tiga Besok ketemu orang lain Ketemu ustad lain Ketemu siah Kapan dititik seratus persen Dia tuh bener-bener yakin Mau hijrah Itu kita gak pernah tau Geng Jadi cukup Beristikomah ngasih tau aja Jadi jangan menyerah ya Untuk Selalu ngasih tau kebaikan ya Masya Allah Oh my god Nah kemudian Nah kemudian Dari satu langkah Aku pengen belajar agama Yang Yang aku pikir adalah Jawaban yang aku cari selama ini Dan sebenernya aku gak tau Mulai dari mana Precious SKZ Eh SKZ Anak Makasih udah subscribe Akhirnya Allah tunjukin Ada Kisi online Oh Kisi Oh oke Dan dari situ tiba-tiba Ada X School Jadi ketemu temen-temen Sefrekuensi Punya subunit Da'wah bareng Masya Allah Ikut ngeslong Oh orang kaya Oh iya Anak OGM ya Banyak duit bener Wah anak kademi Wow tuh Ikut anak kademi juga Kurang kaya apa nih Anaknya tuh ini ya Belajar riba bogong bang Dan masih banyak lagi Momen-momen yang ajaib Lainnya yang Allah Lainnya Allah's love scenario is real Dulu banyak banget Opini yang beredar di Temen-temen Sama XKW Kalau gara-gara Gak Kalau gara-gara Gak koreaan Aku gak tau harus ngapain Oh dulu Dulu dokter di Anak-anak KW First itu mengatakan Kalau aku gak koreaan Terus aku harus ngapain Aku pun jadi berpikiran Hal yang sama Tapi sekarang aku menyadari Banyak banget yang bisa kita lakukan Kalau lagi gak korea-koreaan Oh Jadi dulu kita mikirnya Aku kalau gak lagi nonton-nonton K-pop Lagi gak drama koreaan Aku ngapain dong Kalau gitu Menjalani hari-hariku Ternyata sekarang dia sadar bahwa Banyak banget yang bisa kita lakuin gitu Kita bukan gak tau mungkin Tapi kita belum mencari Atau bahkan Seperti aku yang saat itu Malas mencari gitu Lebih tepatnya Kita mungkin belum tau Sebenernya tujuan kita Di dunia ini apa Kalau ditanya Apakah masih korea-koreaan Jujurli masih Oh jujurli Ini pasti Anak Youtube sebelah ya Jujurli Tapi sesempetnya Kalau gak sempet Ya gak koreaan Bukan disempet-sempetin kayak dulu Alhamdulillah So semangat terus buat kalian yang Mungkin pernah sedang ngalamin Quarter life krisis kayak aku Yang yuk mulai mencari Bahkan bisa jadi obatnya Ada dekat sekali dengan kita Kita bawa itu setiap hari Tapi kita gak sadar What I wanna say is Berkat kebaikan Allah Dan wasilah da'wah sajanglim Aku bisa menjadi diriku yang sekarang Punya temen-temen yang baru Walaupun terbentang jarak Bahkan waktu But it's still precious though Dan aku bakal support Apapun kegiatan sajanglim Sebaik aku bisa lakukan Makasih banget Alhamdulillah Last but not least Sajanglim Terima kasih udah sabar Sudah selalu bersemangat Dan selalu tersenyum I don't know If my word will comfort you Manen haram dari Engwon haltenika Kok tong haji masaya I wrote in Korean Because it's cringe If I wrote in bahasa I don't know If the sentence is right Hahaha Gak apa-apa Maaf ya Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Kurang dari 3 gelombang-gelombang Anyong Tunggu tangan buat temen kita yang satu ini Aku gak tau Aku takut mau baca namanya Atau enggak Tapi btw Dia sering banget Aku tau orangnya Karena sering banget nongol ya Tapi Makasih udah Ternyata Ternyata setelah mendengar cerita kalian itu Aku jadi ngerti ya Orang-orang yang sering nongol disini Nama-namanya yang mungkin aku sering baca Sering mention disini tuh Punya cerita yang unik Dari 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 masing-masingnya gitu Gak cuman Gak cuman Gak cuman apa namanya Jadi sekarang Kayak yang kemarin tuh Yang kemarin curhat ya Kemarin itu Sekarang ketika dia mention aku di Di instagram Atau mungkin dia komen di youtube gitu Aku jadi ngerti Ini orangnya beda nih Orang ini bukan orang yang cuman nama sekarang Aku udah kayak tau sedikit tentang dia gitu Udah kayak kenal gitu Makasih ya kisahnya Jadi dapet insight ya temen-temen ya Aku jadi semakin bersemangat untuk Share kebaikan Kalian juga gak jangan Apa namanya Menyerah untuk share kebaikan Dan ada yang nanya Kalau mau kirim pesan lewat mana Aku kasih linknya ya Pelajari lebih dalam Tentang ilmu komunikasi Ilmu sosial Dan ilmu politik Dalam memaksimalkan Aktivitas dakwah kita Dalam kelas ilmu komunikasi Kita tidak benar-benar bicara Mulai 29 Juni 2023 Setiap kami Pukul 8 malam Cek info lengkapnya Di fuatnaim.com Udah join jadi membership belum? Dapatkan akses penonton live Babong Kongbang sebulan sekali Konten vlog yang di upload Khusus untuk member Juga badge dan emoji Yang bisa kamu pakai Saat live chat dan berkomentar Kamu kirim membership Bapak Cinggu sekarang yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya